Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Polisi mencoba mencocokkan data mayat Mr. X yang ditemukan di sawah Lunto, Sumatera Barat pada 30 Desember 2022 silam dengan kasus pembunuhan ex-calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut asal Nias, Sumatera Utara. Seperti diketahui, ex-calon siswa Bintara TNI AL bernama Iwan Sutrisman Tela Umbanua dibunuh oleh oknum anggota polisi militer pangkalan TNI AL Nias bernama Serda Adan Aryan Marsyal dan seorang warga sipil. Setelah dibunuh, jenazah Iwan dibuang ke jurang di Kecamatan Talawi, Sawah Lunto pada 24 Desember 2022. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sawah Lunto, Inspektur II Restu Prayoga. Dalam keterangannya, hari Minggu kemarin mengatakan, dari keterangan pelaku ada kecocokan alur dan lokasi pembunuhan Iwan dengan temuan mayat Mr. X di Dusun Sungai Betung Desa Datarman Siang, Kecamatan Talawi. Selanjutnya, polisi bakal memanggil pihak keluarga korban dan akan dilakukan uji perbandingan DNA untuk memastikan identitas mayat yang ditemukan di Talawi. Sementara dari pengakuan tersangka, alur dan lokasinya identik dengan lokasi temuan mayat Mr. X. Pada saat ditemukan, mayat misterius itu langsung dikuburkan lantaran sudah dalam kondisi membusuk. Namun mayat sempat diotopsi oleh petugas rumah sakit Bayangkara Padang. Meski begitu, tidak diketahui identitas mayat misterius tersebut. Kini ada benang merah antara pengakuan Serda Adan dengan keberadaan mayat Mr. X itu. Serda Adan mengaku membunuh Iwan pada 24 Desember 2022. Kemudian jasadnya dibuang ke jurang di Kecamatan Talawi, Sawah Lunto. Sementara mayat Mr. X ditemukan pada 30 Desember 2022 di lokasi yang sama. Adapun kasus pembunuhan ini baru terungkap pada Kamis 28 Maret 2024 atau 15 bulan kemudian. Sebagai informasi, peristiwa pembunuhan ini terjadi setelah pelaku pamit ke keluarga korban untuk mengajak Iwan Tes Bintara TNIAL di Padang, Sumatera Barat pada 16 Desember 2024. Iwan dibunuh dan jenasahnya dibuang ke jurang di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, Adan telah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati. Demikian berita terkini terkait benang merah pembunuhan ex-jasis TNIAL dan mayat Mr. X di jurang Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenap Crew yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.